Hai guys, welcome to biofotography Oke guys, di video kali ini Kita gak membahas tentang model Dan gak membahas tentang foto Atau model Dan, apa yang terakhir disini Dan disini Aku akan menjelaskan Atau menceritakan tentang Seorang fotografi atau fotografer Nah, jadi gini Seorang fotografer itu Kita harus mempunyai programan Kita jangan gampang terpengaruh Dengan orang-orang yang Ingin menjejaikan foto kita Atau hasil foto kita Itu banyak yang berdudikan Seperti contohnya Foto kamu jelek Nah, kita jangan penyibir gitu Jadi, kita jalanin aja Jalanin, jalanin, jalanin Dan jangan lupa untuk mencoba Dari situlah kita belajar Dari orang itu juga kita belajar Dari orang yang komen-komen yang jelek-jelek tadi Disini kita belajar juga Dan jangan ambil yang Negatifnya Dari yang positifnya Jadi, kita memortasi seseorang Tapi hasilnya kurang bagus Nah, itu juga jangan dipermasalkan Oke Itu kalau bagus atau tidaknya itu Plus buat kita Jadi, yang pertama itu jangan lupa mencoba dulu Jangan lupa mencoba Mencoba, mencoba Jangan berhenti itu Mencoba gitu Jadi, saran dari aku aja Saran dari aku itu jangan Putus asa Sikakan orang itu Menjelekan-jelekan Dari foto kita Ada yang bilang Ah, putu kamu jelek Jangan putus asa Kan, sama Istilah kan Kayak kita tuh belajar Belajar-belajar Walaupun kita Udah senang Udah pandai Kita ketahui mana Tapi Jangan open Orang yang berkata apa itu Dia biarin aja Video-video Sebelumnya itu Aku juga Belajar-belajar Dari Fotografer-fotografer Yang udah tinggi lah ilmunya Jadi, aku masih belajar juga Dan Di video saya Jika ada kesalahan Atau di Pengaturan kamera Mungkin ada kesalahan Ya, aku mohon maaf Karena Disini aku juga Masih belajar Jadi, kita ada Di tahapannya Dari kecil-kecil Jadi, gitu lah Ada tahapannya Dari Kayak Nah, tumbuhan juga gitu kan Tumbuhan Dari kecil Ke besar Nah, dari ilmu tadi Ilmu Fotografer Itulah Itu juga Dan Seseorang Tuguhan Frigo Harus mempunyai alat-alat Nah, mungkin Perlu aku jelasin Atau gimana Nah, oke Disini aku akan jelasin Nah, sekarang itu Kita akan Membutuhkan alat Yaitu kamera Yang pertama Kamera Nah, yang kedua Itu tripod Nah, itu kamera Maksudnya yang ini Kamera berdasarkan lensanya Nah, jangan kameranya aja Nanti gak bisa Jadi, seorang Tuguhan Frigo Punya kamera Lensa Dan Punya I Report lah Setidaknya Kalau kamera tuh Sejenisnya Apa aja Kalau buat pemula Bisa yang Yang 4 digit Atau Seri mudi Atau 1100 1200 1300 Dan Dan lain bagianya Jika yang mau belajar Juga yang langsung Yang bagus Juga gak apa-apa Lebih bagus Jadi, kita lebih mengenal Tapi, yang lebih bagusnya sih Beli yang Yang redah dulu Jadi, kita mengetahui Dari yang redah Ketinggian-tinggian Jadi, ini tuh lah Nah, dan Satu lagi ya Jangan lupa Misalnya Kalian Itu masih ada Butuh tripod Tadi ya Lensa Mau lensa apa aja Oh, lensa Mau lensa Fik Lensa delir Sakit Nah Jika tergantung Dengan bidet-bidet Kalian juga Nah Mungkin Cukup sekian Video saya Jangan lupa Subscribe Dan jangan lupa Juga tekan tombol lonceng Di Samping Dan Kalian Jangan lupa Like Comment Dan jangan lupa Share Kepada teman-teman Kalian Dan Mungkin Video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Mungkin Yang udah nonton Ini juga Aku Terima kasih Buat kalian semua Oke Sampai jumpa sub indo by broth3rmax